Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Pandagapet Channel Channelnya orang banjar Guys ya hari ini adalah hari kamis tanggal 14 Juli tahun 2023 Seperti biasa aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua Para penggemar aku di Pandagapet Channel Tapi sebelumnya aku minta tolong dulu sama kalian untuk please subscribe Comment, like, and share ya guys please please banget ya Karena satu subscribe dari kalian sangat betul banget untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Agar channel aku semakin harinya semakin sukses Spiral terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe Buruan tata videonya karena sudah teraput tuh Dan yang belum subscribe sudah sekarang Aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke terima kasih Jadi guys ini ada salah satu komentar dari ya Apa Salah satu subscriber aku di akun Youtube aku ya guys Dan dia itu ya Memelihara kucing ada beberapa lah Tiga atau empat katanya di rumah Nah Dia ingin menyampaikan Pendapat atau kritikan terkait ya Cara komunikasi kucing ya Dengan pemiliknya itu bagaimana sih ya Nah karena dia kan akhir-akhir ini sering ngajak bicara dengan kucing ya Lalu dia ingin banget gitu Supaya bisa berbicara dengan kucing Bagaimana ya kak gitu Oke ya Aku akan sampaikan informasi ini Semoga bermanfaat ya Jangan di skip videonya Oke Nah ini ada cara kucing berkomunikasi dengan pemiliknya atau manusia Jadi ya hewan peliharaan ini termasuk juga kucing Memiliki cara untuk dapat berkomunikasi satu sama lain Meski itu berbeda dengan bagaimana cara manusia melakukannya Nah tidak hanya kepada sesama mereka Kucing peliharaan juga dalam situasi tertentu akan berusaha berbicara dengan kalian gitu Baik untuk sekedar menyapa Atau meminta makan saat sedang lapar ya Bentuk komunikasi ya kucing ini juga bisa dalam berbagai macam bentuk lah Sebagaimana dikutip dalam situs petcoach Beberapa cara kucing berkomunikasi dengan kalian antara lain Ya Nah mungkin ini ya pertama-tama menggunakan suara Seperti mengeong atau mandengkur gitu ya guys ya Terus bisa juga menggunakan gerak ekornya ya Bisa juga dengan berkedip-kedip gitu Bisa juga dengan pose tubuh ya Atau juga bisa menggosokkan ke tubuh kalian gitu ya guys Nah sejalan dengan itu Ini dilansir dari situs ya Catscom Berikut aku akan sampaikan 5 cara kucing berkomunikasi ya Dengan kalian Sebagai manusia dan Pemiliknya atau majikannya Satu ada gestor tubuh ya Jadi ya sikap atau gestor tubuh seekor kucing Sudah dapat memberikan banyak petunjuk tentang ya Apa yang ingin Kucing sampaikan kepada pemiliknya Nah kucing itu berjongkok atau bungkuk Memberitahu kalian bahwa Si kucing cemas atau sedang dalam posisi defensif Nah sedangkan ketika si kucing melakukan Peredangan atau berguling-guling dan berbaring-baring Terbantang Nah itu menunjukkan si kucing sedang relaksasi dan merasa puasa gitu Oke yang kedua itu ya Posisi ekornya Nah kalau dilihat dari posisi ekor ya guys ya Tidak hanya gestor tubuh Bahkan dengan memperlihatkan ya posisi ekor kucing saja ya Kita bisa memahami apa yang ingin disampaikan kucing gitu Nah kucing dapat menunjukkan sapaan ramah ketika kucing mendekati kalian Ekor lurus ke atas dan bergetar-getar Atau dengan menunjukkan rasa ingin tahu Dengan ekor setengah tersingkat Atau terangkat maksudnya gitu Nah sebaliknya kucing akan menyelidikan ekor-ekor di antara kaki belakangnya ya Yang menandakan bahwa kucing sedang takut atau defensif Terutama jika bersamaan dengan postur meringkuk gitu Yang ketiga ini ada raut wajah ya guys Jadi kita sebagai pemilik ya Kita pasti tahu bahwa ekspresi kucing kita itu bisa mengungkapkan perasaan batinnya Misalnya ya telinga menekuk rata di kepala adalah tanda ketakutan Sedangkan telinga yang tegak menandakan waspada Dengan demikian pula ya kumis yang melebar dan kaku Bisa menjadi sinyal bahwa suasana hati kucing tidak sepenuhnya menyenangkan Nah kontak mata juga menjadi sinyal komunikasi halus pada kucing Jika itu menatap kalian sambil berkedip lambat itu berarti ungkapan kasih sayang darinya ya Namun kontak mata langsung tanpa kedip tambah postur tubuh yang tegang Menunjukkan adanya tantangan dan potensi agresif Oke yang keempat itu suara ya Nah suara ini sudah tentu ya merupakan cara umum kucing dalam berkomunikasi Baik dengan sesama kucing lain maupun sesama kepada manusia gitu ya guys ya Nah misalnya ketika kucing itu mengeong-ngeong ya kepada pemiliknya Nah ini sering digunakan sebagai sapaan Atau saat kucing menginginkan sesuatu seperti makanan atau perhatian gitu Nah sedangkan jika merasa kucing tersebut mendesis ya Mengeram ini menunjukkan kucing sedang ketakutan atau marah Bahkan bisa menjadi awal atau awal dari agresif fisik ya Oke yang terakhir ini ya jika kucing itu tidur di dekat kalian Itu maksudnya apa ya guys Nah jadi jika kucing itu suka tidur di pangkuan Atau tidur di tempat tidur bersama dengan kita di malam hari Itu menunjukkan bahwa kucing itu cinta dan kepercayaan kepada kita Nah kucing itu rentan saat tidur Jadi ya kucing mencari tempat yang aman dan nyaman Nah menjadi dekat secara fisik dengan kita juga membantu transfer aroma Cara penting kucing menandai orang yang dicintainya Nah guys mungkin ini saja informasi yang bisa aku sampaikan terkait Kas kucing ya dengan cara berkomunikasinya kepada manusia Oke Sampai jumpa